Menghadapi kegagalan adalah salah satu tantangan hidup yang paling sulit dan dapat menghancurkan semangat seseorang. Namun, kegagalan sebenarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Bahkan, kebanyakan orang yang sukses dan bahagia mengalami kegagalan yang berulang-ulang sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki cara yang tepat dalam menghadapi kegagalan dan tidak terpuruk olehnya. Pertama-tama, ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan mengembangkan kemampuan. Ketika menghadapi kegagalan, evaluasi kembali kegagalan tersebut dan temukan pelajaran yang bisa diambil. Cobalah untuk memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan kegagalan total. Kedua, jangan biarkan kegagalan merusak keyakinan diri Anda. Kegagalan seringkali membuat kita merasa tidak berharga, tidak mampu, dan meragukan kemampuan diri. Namun, jangan biarkan pikiran negatif ini mengendalikan diri Anda. Sebaliknya, cobalah untuk mengembangkan pikiran positif dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah indikator dari kemampuan atau keberhasilan seseorang secara keseluruhan. Ketiga, tetapkan tujuan dan jangan menyerah. Setelah mengalami kegagalan, mungkin terasa lebih mudah untuk menyerah dan menyerah pada situasi tersebut. Namun, jangan biarkan kegagalan tersebut menghentikan Anda untuk mencapai tujuan hidup Anda. Tetap fokus pada tujuan Anda dan temukan cara-cara baru untuk mencapai tujuan tersebut. Ingatlah bahwa keberhasilan memerlukan ketekunan dan kerja keras. Keempat, carilah dukungan dari orang-orang terdekat. Kegagalan bisa sangat menyakitkan dan menyebabkan rasa putus asa. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau profesional. Berbicaralah dengan mereka dan carilah dukungan moral serta inspirasi. Kelima, cobalah untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Jangan terjebat pada kegagalan itu sendiri. Cobalah untuk melihat situasi secara lebih luas dan mengidentifikasi aspek positif dari situasi tersebut. Mungkin kegagalan tersebut membawa kita pada jalan yang lebih baik dan membantu kita mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Terakhir, tetaplah optimis dan bersyukur atas segala hal. Cobalah untuk menjaga pikiran positif dan bersyukur atas segala hal yang telah kita capai. Ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan biarkan kegagalan merusak semangat kita dalam hidup.